Intro Bumi Pasundan, tanah permai parahiyangan Wilayah di Jawa Barat ini sejak dulu dikenal dengan keindahan dan kesuburannya Pertanian dan perkebunan terhampar, air tersedia melimpah dengan udara yang sejuk segar Semua ini adalah anugerah ilahi yang harus senantiasa dijaga dan disyukuri oleh segenap penduduk negeri Intro Menjadi santri, mengeja ayat-ayat kebenaran, tiada lain adalah salah satu wujud kesyukuran itu Sebagaimana santri-santri di pondok pesantren Al-Mukhlis ini Mereka tekun menempa diri, mengaji dan mengkaji ajaran Islam Pondok pesantren Al-Mukhlis berada di Kampung Panyaungan, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Sejarah pondok pesantren Al-Mukhlis itu secara perjuangan itu sangat jauh sekali Dimana dimulai sebelum masa kemerdekaan sebetulnya Pada masa kakek dari kakek saya Keji Sambas itu Beliau yang bernama Memardi Winata Membuka wilayah di sini, lalu mengembangkan syar agama Lalu dilanjutkanlah oleh sang kakek Keji Sambas Pada tahun 60-an setelah kemerdekaan Mendirikan beberapa mardasah dunia dan juga masjid Dan juga membuat nama Al-Mukhlis secara informal sebagai nama perjuangan Pondok pesantren sejak dulu memiliki peranan penting Dalam penanaman dan penyebaran ajaran Islam di Nusantara Secara panjang ini antara lain dipengaruhi Oleh karakteristik pesantren yang luas dan adaptif Mengikuti pola kehidupan masyarakat dan tantangan zaman Setelah sekian tahun dibuatlah lembaga Yayasannya sebagai penaung pada tahun 93 Karena dulu banyak santinya hanya mengaji saja Tidak punya ijasa, tidak bersekolah Yang mondoknya hanya ngalong gitu ya Guru-gurunya pun guru-guru ya seadanya Baru mulai 94 didikan Mardasah Senawiyah Dan pada tahun 97 dimulailah diformalkan Kepondok pesantrenan Yang awalnya tadi yang mondok dengan yang tidak itu Tidak terlalu teratur Baru mulai dari 97 dimulailah Kepondok pesantren yang apa namanya Yang diformalkan ada Kepondok pesantren Al-Mukhlis dalam konteks sekolahnya Dan juga dalam konteks kepondokannya Pondok pesantren Al-Mukhlis adalah salah satu bentuk Keluasan lembaga pendidikan Islam Yang mengikuti pola kehidupan masyarakat Dan tantangan zaman Pondok pesantren ini memandukan pola pengasuhan Pesantren tradisional dengan kurikulum modern Sekaligus sekolah alam Format pendidikan demikian ini mengarahkan para santri Mendapatkan keseimbangan dalam teori dan praktek Selain itu Karakter pesantren yang sangat memperhatikan aspek peribadatan Kebersamaan dan kemandirian Juga tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari para santri Yang diinginkan semua orang Nanti santri setelahnya keluar dari pondok ini Satu pendidikan agamanya Kumpuni Pengatuhannya luas Badannya sehat Dan bisa mandiri Yang paling sulit yang saya rasakan dan saya temukan itu Bagaimana mengubah perilaku Yang tadinya di rumah Semuanya dikerjakan oleh orang tua Datang ke pondok harus mandiri Cuci mandiri Bersih-bersih mandiri Memberiskan baju mandiri dan sebagainya Nah itu Hal-hal itu yang merubah kebiasaan dari rumah Menjadi mandiri itu luar biasa itu Dan kemudian di akhir ini Kita terkendala lagi oleh yang namanya gadget Anak itu Jadi sudah hampir semuanya Karena di rumahnya punya gadget Seperti itu Sehingga konsentrasi untuk Pendidikannya agak terhambat Pondok pesantren memiliki tantangan besar Di era modern yang terus berubah Santri-santri yang berasal dari latar belakang beragam Membutuhkan pola pengasuhan khusus Kedisiplinan yang kaku dan keras Kini telah menjadi masa lalu Pesantren Almuklis memperhatikan Tahapan usia santri-santri Yang baru beranjak remaja Itulah sebabnya digunakan konsep sekolah alam Sebagai sarana untuk memberi ruang Bagi tumbuh kembang fisik dan psikis para santri Seperti dalam aktivitas berkebun ini Santri-santri belajar menjalani kehidupan sebagai petani Merawat tanaman strawberry Dengan arahan dan pembinaan yang tepat Praktek sederhana semacam ini menjadi sarana yang efektif Untuk memupuk pribadi yang berkarakter Mereka yang mendapat giliran kerja Dididik memiliki ketekunan Kesabaran dan tanggung jawab Pendekatan berbasis alam yang demikian Dijalankan dalam rupa-rupa kegiatan Para santri diarahkan mengikuti pelajaran tambahan Sesuai minat dan keinginan masing-masing Kuda itu bernyawa Hidup Kadang tidak berdiam gitu Kayak motor Kalau motor dikendalikan sama kita Tapi kalau kuda itu harus sehati Hatinya ditenangin Dirilekin Ketika kita itu rilek Hatinya tenang Nanti kuda yang ditunggangi juga Bakal tenang Bakal satu hati Bakal bersahabat Gitu Ketika hati kita ragu-ragu Nanti kekudanya juga bakal ragu-ragu Dari aktivitas semacam inilah Penanaman karakter dan nilai-nilai moral diberikan Mulai dari keberanian Ketenangan Sampai kepekaan Dan kasih sayang kepada sesama mahluk Allah Sebelum dicoba Untuk pengendalian kuda Ini ada di tangan kita Jadi jangan terlalu Jangan terlalu belakang Seperti memegang setang Nah itu ya Diberi hadiah Turun Membangun pribadi santri yang berkarakter dan tangguh Jadi satu kebutuhan Di zaman yang penuh tantangan Pondok pesantren Almuklis Cangkuang Juga membekali para santri dengan kemampuan bela diri Seperti santriwati-santriwati Yang tekun berlatih pencak silat ini Kali ini mereka berlatih secara mandiri Dengan pemandu salah seorang santriwati Pola kemandirian semacam ini jadi sarana Sekaligus wujud Dari proses pembinaan yang berjalan dengan baik Kerapian, ketangkasan Dan kemantapan gerak silat para santriwati ini Seakan menjadi gambaran Bagaimana setiap santri telah memiliki fondasi yang memadai Dimana posisi dan peran mereka sebagai pribadi dan bagian dari kelompok yang lebih luas Di sekitar kehidupan mereka Demikian juga dengan santri-santri yang berlatih memanah ini Mereka berlatih dengan sungguh-sungguh Fokus pada sasaran Sebelum kemudian melepaskan anak panah Pilihan aktivitas Yang didasari oleh minat dan kesenangan Berarti kesediaan untuk menjalani dengan penuh tanggung jawab Kita baru mengikuti perlombaan Tiga perlombaan Salah satunya pertama dari Di Banjaran Kedua Pangalengan Ketiga Cianjur Lebih dari itu Semua aktivitas tambahan ini juga memiliki rujukan Dengan nilai-nilai religi ajaran Islam Seperti juga santri yang memilih kegiatan panahan ini Dari mula mereka telah memahami Bahwa memanah adalah salah satu tuntunan nabi Banyak kalau orang ada Ada main bola Berkuda juga ada Berenang Silat Badminton Poli Tens meja Dan masih banyak Kenapa itu panahnya? Karena kan Ya terutamanya saya Poin yang pokoknya itu Karena kan sunnah Karena kan Ada suatu hadis yang menerangkan bahwa Di sana dianjurkan ya Di perintah oleh Rasulullah S.A.W. Untuk membelajari panahan Dalam hadis tersebut Disebutkan Maka ajarilah anak-anak kalian Berkuda Berenang Kemana Dari situ saya Memulai Rasa sukain Kemana Mendalami setiap langkah Dan aktivitas Sebagai bagian dari pembelajaran Menjadi fondasi penting Pengajaran di pondok pesantren ini Setiap santri terdidik dan terlatih Bukan hanya secara fisik dan lahir ya Tapi juga sampai Ketahapan psikis Mental Dan konseptual Ramadhan Bulan penuh ampunan Dan keberkahan Dan menjadi santri tiada lain Adalah jalan terbaik Untuk mendapatkan Segala keistimewaan Dari bulan Ramadhan Menyesuaikan dengan perubahan zaman Pondok pesantren Al-Mukhlis Yang berada di kampung Panyaungan Desa Nagra Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ini Juga membekali Para santri dengan pendidikan formal Itulah sebabnya Meski sudah berpuasa Santri-santri ini menjalani Hari-hari biasa Selayaknya pelajar di sekolah formal Pagi-pagi Mereka berangkat ke sekolah Yang berada di lingkungan Pondok pesantren Demikian juga dengan Kegiatan-kegiatan yang lain Semua berjalan Sebagai mana biasa Berpuasa Sesungguhnya memang Tidak sekedar menahan Lapar dan dahaga Sebagai mana yang dijalani Para santri ini Mereka tetap disibukan Dengan beragam aktivitas Dan rupa-rupa Amalan tambahan Semua tidak lain Adalah jalan Untuk membentuk Pribadi-pribadi yang tangguh Dan mandiri Di antaranya Untuk membangun kemandirian itu Hampir semua Sektor pendidikan di Pondok itu Terutama dalam perselana-perasalan Dan kegiatan-kegiatan itu Semuanya dilaksanakan oleh para santri Jadi mulai bersih-bersih Kemudian urus ruangan Urus kelas Dapur umum Terus masuk UKG Bisa kegiatan guru Ataupun kantin Yang di bengkel Ada yang di pertanian Ada juga yang di bangunan Jadi setiap Dinjang pendidikan Atau setiap Sarana itu Mesti ada santrinya Sehingga jadi pengalaman Buat santri Tidak hanya bisa Membaca kita Tapi juga Nanti ada kemampuan Di setelah Mereka keluar Salah satu amalan tambahan Di bulan Ramadan Adalah marhaban Atau mahalul kiam Menjelang maghrib Para santri dan santriwati Bersiap di aula Dan selasar-selasar pondokan Mereka mendengarkan Tausiah yang diberikan Oleh pimpinan pesantren Sampai waktu Berbuka tiba Selepas Salat maghrib Berjamaah Seluruh warga Pondok pesantren Memulai Mahalul kiam Yang bersumber Pada kitab-kitab Maulid Diba Atau berzanji Kegiatan ini dilakukan Sebagai tawasul Kepada Rasulullah Keluarga Dan para sahabat Bermunajat Memohon ampunan Allah Dan syafaat Rasulullah Di yaumil kiamah Mendengar kata remaja Maka pikiran kita Akan terbayang Pada sesosok Anak manusia Yang tengah mencapai Masa kejayaannya Malam bulan Ramadan Di pesantren Al-Muklis Juga diisi Dengan Muhadar Muhadar Adalah ajang Untuk menunjukkan Kemampuan Di depan halayak Terutama orasi Atau pidato Yang diselingi Dengan sajian Kesenian Dan yang lainnya Kemampuan orasi Dan pidato Di muka umum Semacam ini Tidak lain adalah Syarat penting Ketika kelak Mereka melaksanakan Syiar Islam Di tengah Masyarakat Al-Muklis Al-Muklis harapannya Ingin memberikan Kemanfaatan Sebesar-besarnya Bagi umat Sebagai lembaga Yang menciptakan Kader-kader Pemimpin umat Kader-kader Yang memberikan Manfaat kepada umat Yang memiliki Bekal ilmu Pengetahuan agama Yang baik Yang ditunjang Juga dengan Bekal Ilmu pengetahuan Umum Yang Mumpuni Yang baik Dan juga Tentu Didasari Dengan jiwa Kemandirian Dan juga jiwa Yang muklis Jiwa keikhlasan Pondok pesantren Memang memiliki Peran dan posisi Strategis Dalam perkembangan Islam Di Nusantara Sejarah panjang Yang demikian Itu kini Bergantung Pada para santri Mereka yang memilih Dan terpilih Menjalani kehidupan Yang penuh Tempaan Dan ujian Di usia Yang belum lagi Beranjak dewasa Santri-santri ini Mesti berpisah Dengan keluarga Hidup Di lingkungan Yang bersahaja Menjauhi Kesenangan dunia Semua laku Semua laku Yang hanya bisa Dijalani Dengan keikhlasan Dan ketabahan hati Hanya berharap Pada ridho ilahi Inilah ayat-ayat santri Mereka yang tekun belajar Mengkaji Dan mengaji Mereka yang terus bertumbuh Menegakkan Dan menyebarkan Nilai-nilai Islam Mereka Yang senantiasa Bersyukur Kepada Allah Yang telah Melimpahkan Segala nikmat Sadaqallahul Al-Aliyul Al-Azim